Intro Mentega Krovel, Makanan Legit Kekinian Yang Digandrungi Anak Muda Makanan Kekinian Yang Digandrungi Anak Muda Terus bermunculan di Kota Solo Ya, kali ini makanan asal negeri Korea bernama Mentega Krovel Telah hadir di kawasan Jalan Kalitan Kecamatan Lawian, Kota Solo Makanan Yang Masuk Dalam Kategori Kudapan Tersebut Banyak digandrungi khususnya Kawula Muda Lantaran Memiliki rasa manis dan renyah Ditambah dengan saus karamel yang menambah legit di lidah Banyak varian rasa yang ditawarkan di warung tak jauh dari masjid kalitan tersebut Mulai dari original, pure butter, brown sugar, cinamon, american coklat, dan masih banyak yang lain Selain masalah rasa, tempat yang ditawarkan juga ciamik digunakan untuk nongkrong Ditambah fasilitas wifi yang disediakan di warung tersebut Disinggung mengenai pemasaran, Lala mengaku dapat diorder baik melalui online maupun offline Pihaknya telah bekerjasama dengan aplikasi belanja online sehingga konsumen dapat memanfaatkan fasilitas tersebut Menurutnya, peluang usaha ini juga untuk menjaring tenaga kerja di wilayah Kota Solo Mengingat banyak sekali pekerja yang kehilangan pekerjaannya di tengah kondisi pandemi saat ini Untuk sebungkus mentega kruvel, konsumen bisa membeli seharga 35.000 rupiah Dapat juga ditambah topping sesuai selera dengan menambah 5.000 rupiah Mentega kruvel Mentega kruvel adalah makanan kekinian anak-anak milenial sekarang Saya melihat ada buang bisnis disini dan kebetulan ada seorang anak muda Solo yang dia memiliki talenta luar biasa dalam kreativitas namanya Mas Kevin Kebetulan dia yang membuat resep dari mentega kruvel ini Terus kami bekerja sama mengambil mentega kruvel ini untuk salah satu bisnis kuliner di Solo saat ini Yang mana kuliner yang lagi hit untuk anak-anak milenial tentunya di kota Solo Saya berharap mentega kruvel ini bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat Solo untuk melengkapi kuliner mereka Itu salah satu tujuan saya kebetulan saat ini masa pandemi Jadi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dimana banyak sekali para karyawan staff yang kebetulan harus berhenti bekerja Atau dapat pemihakan dari perusahaannya Nah disini saya berusaha mencari ide bagaimana ya bisa membantu mereka supaya juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka tentunya Jadi saat ini kita tetap meskipun disini kita buka gerai yang kecil Tapi kami berharap dengan online dari banyak-banyak media itu tentunya akan lebih membuka peluang juga untuk para pekerja online tentunya ya Jadi kita bisa membantu mereka juga untuk masa pandemi seperti ini Kita meskipun disini ada tempat-tempat ini tapi prosesnya tetap berjalan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!